Di kantor DPP PDI Perjuangan, Putu, jadi sudah sejauh mana persiapannya dan kemudian ada bocoran nggak? Kira-kira posisi PDIP ini akan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, Putu? Bukan PDI Perjuangan namanya kalau langsung blak-blakan begitu saja ya, Medo dan juga Saudara. Sebetulnya kalau lihat bagaimana sikapnya bicara soal politik tentu bukan hanya dari apa yang disampaikan tetapi juga dari gerai-gerai politiknya begitu. Belakangan ini pasca coblosan 14 Februari kemudian juga putusan MK, sebetulnya PDI Perjuangan ini sudah lantang begitu menyuarakan bagaimana ada kecaman-kecaman ataupun juga kritik yang cukup pedas terhadap pemerintah khususnya terkait dengan proses yang sedang berjalan di KPU ataupun juga di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kemarin pada saat di MK ini juga ditunjukkan ada tiga hakim yang disenting, ini juga disorot di betul oleh PDI Perjuangan. Tapi sampai dengan hari ini belum juga disampaikan apakah kemudian PDI Perjuangan ini sudah memutuskan sikap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jagoannya. Ganjar Pranowo yang kemarin berkontestasi ini sudah menyebut begitu, mendeklarasikan sejak awal bahwa tidak akan menerima tawaran dan tidak akan bergabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tadi kalau melihat bagaimana jalannya konferensi pers yang dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua DPP yang juga merupakan steering committee dari Rakernas 5 PDI Perjuangan, dan Jarod Syaiful Hidayat, ini disampaikan bahwa dalam Rakernas ini akan ada forum di mana PDI Perjuangan akan mendengarkan suara arus bawah. Lebih lengkapnya, sebelum saya menjelaskan apa maksudnya, berikut pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Di dalam Rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah yang disampaikan oleh DPC maupun DPD Parti. Dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh PD Perjuangan sehingga terkait sikap politik Parti. Termasuk bagaimana di dalam mencikapi pemerintahan yang akan datang, tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen-elemen Parti yang hadir di dalam Rapat Kerja Nasional ke-5 tersebut. Api merapain, api abadi merapain ini sudah dibawa jauh-jauh begitu ya, untuk kemudian nanti dibawa ke Ancol dan ditunjukkan pada saat Rakernas. Rancangan acara juga sudah disusun bagaimana tadi disampaikan, ada BIMTEK, kemudian ada PIDATO dari Ibu Megawati Soekarno Putra sebagai Ketua Umum, kemudian juga ada acara tadi forum mengenai mendengarkan bagaimana suara-suara dari bawah, baik itu terkait dengan sikap Partai ataupun juga terkait dengan pilkada di tingkat gubernur, wali kota dan juga lainnya di semua provinsi. Ini sudah disusun. Nah pertanyaannya adalah yang selanjutnya, lantas apakah Presiden Jokowi Dodo ini diundang? Nah karena kalau kita lihat begitu ya, sampai dengan hari ini hubungan antara Jokowi dan keluarga dan juga PDI Perjuangan ini nampaknya semakin jauh, bagaimana kemudian kemarin sempat disampaikan tidak akan mengundang Presiden, tapi kemudian diperhalus oleh Puan Maharani, yang juga merupakan Ketua DPP bahwa ya memang belum diundang, tapi kalau tadi berdasarkan pernyataan dari segin PDI Perjuangan, PDIP hanya akan mengundang pihak-pihak yang menggunakan atau juga mengikuti prinsip menegakkan demokrasi dan juga lagi-lagi, mengutip bagaimana adanya anak haram konstitusi, yakni Gibran Raka Buming Raka yang diklaim oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu cacat demokrasi yang terjadi pada pilpres kemarin. Jadi kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari, ataupun juga membaca bagaimana pernyataan dari Hasso Kristianto, nampaknya Presiden Jokowi Dodo ini betul-betul tidak akan hadir dalam rakernas. Dan ini merupakan momentum pertama kali bagaimana Presiden Jokowi Dodo ini tidak hadir di kegiatan penting dari PDI Perjuangan yang merupakan partai Jokowi sebelumnya, sebelum saat ini tidak memiliki partai apapun. Dan juga yang kemudian menarik adalah sikap partai. Meskipun ini masih akan menunggu bagaimana pernyataan, kemudian aspirasi dari bawah, tapi tentu saja banyak pihak yang kemudian berharap bahwa akan ada pengawas dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau memang salah satunya adalah PDI Perjuangan, dan harapan ya nanti PDI Perjuangan ini sebagai pihak yang di luar pemerintahan, bukan hanya berada di luar, tetapi juga menyampaikan kritik-kritik yang tepat agar pemerintahan ini bisa berjalan dan proses demokrasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Medop, kita saksikan bagaimana nanti rakernas di akhir pekan ini yang akan berjalan dan kejutan apa yang disiapkan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kantor DPP-PD Perjuangan. Terima kasih, Putu. Dan usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di rumah pemilu. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi. Pasangan Hoviva Indar Parawan, Sahil Dardak, semakin menguat jelang kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Setelah mendapat dukungan sejumlah partai, hari ini Hoviva dan Emil Dardak Kembali mendapat dukungan resmi dari Perindo untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.